hai hai sobat welcome back my channel untuk kalian yang mau mendukung channel ini agar terus berkarya caranya gampang banget yaitu like komen dan subscribe enjoy the video bakat versus kerja keras bakat dan kerja keras menjadi dua modal utama meraih kesuksesan namun dari kedua hal tersebut mana yang lebih penting bakat atau kerja keras di dunia orang yang luar biasa berbakat adalah hal yang langka menariknya orang yang luar biasa bekerja keras juga merupakan hal yang langka justru yang akan sukses adalah mereka dengan juang luar biasa faktanya orang sukses adalah mereka dengan semangat juang luar biasa terlebih terlebih jika orang yang dikarunia bakat tidak mengasa atau cenderung menunda dalam mengerjakan sesuatu jangan terkejut jika kalah dengan orang sukses alasannya orang yang mampu bekerja keras berlatih seperti 10 jam terbang akan membawa pada puncak kesuksesan di sisi lain banyak yang belum menyadari bahkan bisa bekerja keras adalah bakat pula terlebih ketika melihat di era media sosial saat ini semua yang ditunjukkan adalah hal-hal bagus sukses yang instan contohnya jarang sekali terlihat bagaimana proses hingga menjadi sukses kerja keras dipandang sebelah mata karena konstruksi sosial yang terlalu memuja hasil akhir dengan demikian kerja keras dan konsistensi berperan penting untuk menumbuhkan grit di dalam diri grit yaitu gabungan antara hasrat dan daya juang untuk mencapai tujuan jangka panjang generasi muda perlu menerapkan pikir yang berkembang atau grow mindset dalam kehidupan sehari-hari contohnya dengan terbiasa menghadapi tantangan dan tidak selalu berada di zona nyaman pantang putus asa terbuka terhadap kritik dan cepat bangkit ketika menghadapi keterpurukan seseorang yang memiliki grit dalam hidup akan terus berusaha mencapai gol meski meski banyak hambatan dan kesulitan materi ini menjadi penting disampaikan kepada generasi muda agar mereka tidak terbiasa dengan sesuatu yang serba instan tidak mudah menyerah dan terbiasa menerima tantangan sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang memiliki nilai tambah di kemudian hari disinilah lagi-lagi letak keunggulan dari orang yang bekerja keras mereka bisa saja menemukan bakat atau talenta dalam perjalanan menuntaskan pekerjaan atau mencapai cita-cita bisa dibilang bakat yang ditemukan di tengah jalan ini adalah hadiah bagi si pekerja keras lihat saja di dunia ini ada beberapa banyak orang sukses yang ternyata baru menemukan bakat terpendam mereka mereka ketika sudah dewasa bahkan menginjak masa tua semua mungkin berkat kerja keras lagi-lagi mustahil bakat terpendam ini bisa terkuat apabila tidak bekerja keras keduanya penting untuk sukses dari penjelasan di atas tidak serta-merta berarti bahwa bakat tidak penting dibandingkan kerja keras keduanya sama-sama penting untuk dapat mencapai kesuksesan demi bisa sukses kedua hal ini perlu berjalan beriringan asalkan asalkan jangan terjebak hanya pada kehebatan bakat yang selama ini selalu diagung-agungkan begitu pula sebaliknya kerja keras tidak bisa menjadi satu-satunya hal yang dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai kesuksesan semoga membantu